Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teorei Anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Naruto yang mencoba untuk melenyapkan jiwa Momoshiki yang ada pada tubuh Buruto Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Manga Buruto chapter 57 sudah rilis untuk yang versi bahasa Inggrisnya di situs resmi Manga Plus Wesia Dan untuk yang bahasa Indonya juga sudah rilis juga nih Nah, pada chapter 57 ini, tepatnya di dalam rapat 5 KG, muncul sebuah pembahasan penting Dimana Gara mempertanyakan soal Buruto kepada Naruto Dimana Gara bertanya soal apa yang dilakukan Naruto jika Buruto mengemuk dikendalikan Momoshiki dan memberi ancaman yang sangat luar biasa Disini, Naruto menjawab bahwa Naruto akan membunuh Buruto sebagai seorang Hokage yang bertugas melindungi desa tercintanya Memang sih, Naruto berbicara seperti itu Namun, apa benar Naruto setegah Sasuke yang mampu membunuh orang? Kayaknya enggak deh ya Saat melawan Sasuke yang ialah sahabatnya sendiri saja Naruto tidak membunuh Sasuke Apalagi ini adalah keluarga Naruto sendiri Kayaknya Naruto tidak akan sanggup untuk membunuh Buruto Makanya sebelum itu terjadi Naruto juga mencari cara agar bisa membebaskan Buruto dari Momoshiki Dan sehabis rapat itu pun, Naruto berbicara dengan Amado Disini, Amado memiliki sebuah cara untuk menunda kebangkitan Momoshiki Dimana Amado memiliki sebuah obat yang bisa menekan genetik Byakugan yang ada pada diri Buruto Karena Byakugan sendiri sebenarnya adalah mata asli Utsutsuki yang diwariskan kepada klan Hyuga Dimana Buruto memiliki darah klan Hyuga dari ibunya Namun menurut Amado, akan ada efek samping berbahaya yang tidak bisa ditebak terjadi kepada Buruto Yang pertama, mungkin penglihatan Buruto akan menurun Dan yang kedua, dia bisa mati nih Nah, melihat Naruto yang berkonsultasi dengan Amado mengenai perubahan Buruto menjadi Momoshiki ini Sepertinya, Naruto juga masih tidak sanggup untuk membunuh Buruto Dan melihat hal ini, sepertinya nanti Naruto akan mencari cara apapun agar bisa membebaskan anaknya dari Momoshiki Karena segel karma sendiri mirip dengan segel kutukannya Orochimaru Melihat Naruto yang ingin menghapus Momoshiki dari tubuh Buruto Maka kami sudah mengumpulkan beberapa cara nih yang mungkin bisa dilakukan oleh Naruto Check this out Nomor 1, Melepas Segel Karma Kalau dilihat dan dibandingkan dengan segel kutukannya Orochimaru Segel karma Utsutsuki ini hampir sama persis dengan miliknya Orochimaru Dimana tujuan utama dari kedua segel ini adalah sama-sama untuk membangkitkan seseorang Dengan menanam jiwa pada sebuah tubuh targetnya Untuk segel kutukan sendiri, pernah dua kali kejadian dimana segel ini dilepas Yaitu saat Sasuke melawan Itachi dan saat Sasuke melepas segel ini dari tubuh Anko Untuk kasus pada Sasuke versus Itachi Disini Orochimaru sendirilah yang berniat keluar dari tubuh Sasuke dan melawan Itachi yang mengaktifkan Susanoo-nya Sedangkan pada kasusnya Anko Disini Sasuke terinspirasi dari teknik Fuin Jutsukakashi yang menyegel segel kutukannya dulu Dimana Sasuke menggunakan segel ini secara terbalik Namun untuk segel karma sendiri baru ada satu cara untuk bisa melepaskannya nih Yaitu saat Utsutsuki itu bangkit lewat tubuh lain Seperti yang terjadi pada Kawaki Dan ini sangat berbeda kasusnya dengan Buruto Momoshiki hanya memiliki satu wadah saja yang ialah Buruto seorang Jadi cara ini tidak berlaku bagi Buruto nih Mungkinkah segel melepas kutukan Orochimaru pada Anko ini akan berhasil juga pada segel karma Buruto Karena kedua segel ini terbilang sangat mirip Dan kalau memang bisa Makanya bisa saja Sasuke akan melepas segel karma Buruto ini Seperti Sasuke melepas segel kutukan Orochimaru di tubuh Anko dulu Sebenarnya ada orang yang lebih berpengalaman lagi soal segel kutukan nih Yaitu Orochimaru dimana Orochimaru inilah yang telah menciptakan segel kutukan Untuk sekarang ini sendiri Orochimaru belum mengetahui tentang segel karma Buruto ini nih Dan kalau misalkan Orochimaru diminta mencari cara melepas segel karma Bisa saja Orochimaru akan berhasil menemukan caranya nih Seperti saat melepas jiwa yang berada di dalam perut Shiki Fujin saja Orochimaru berhasil menemukan caranya Jadi tidak ada salahnya jika seandainya Orochimaru diminta untuk mencari cara Agar segel karma di tubuh Buruto bisa hilang nih Nomor 2 Shiki Fujin Pada dasarnya segel karma itu sama dengan segel kutukan Orochimaru Dimana di dalam segel itu ada jiwa orang yang telah memberikan segel tersebut Dan kami terpikir nih Apakah jiwa itu bisa ditarik saat jiwa itu muncul mengendalikan wadahnya Yaitu menggunakan teknik Shiki Fujin Karena saat Buruto dikendalikan oleh Momo Shiki Disitu yang muncul adalah jiwanya Momo Shiki Sehingga jika lo menggunakan Shiki Fujin Sepertinya akan bisa menarik keluar jiwa Momo Shiki Dan mungkin inilah yang menyebabkan Kenapa Buruto saat dewasa tidak berubah menjadi Momo Shiki Namun dia tetap memiliki segel karma milik Momo Shiki itu nih Mungkin segel karma ini sendiri memang tidak bisa hilang Namun jiwa yang ada di dalam segel karma itu bisa ditarik keluar dan desegel Seperti contoh kasus kepada Kode Dimana Kode memiliki segel karma putih Dimana segel karma ini tidak memiliki jiwa Otsutsuki di dalamnya Dan mungkin inilah juga yang menyebabkan Kawaki di masa depan memiliki segel karma lagi Yang bisa saja segel karmanya muncul kembali namun tidak dengan jiwa Ishiki Nomor 3 Bangkit lewat tubuh Kode Untuk sekarang ini Buruto memiliki sebuah cara atas saran dari Kawaki Yaitu dengan memberikan karmanya kepada Kode Sehingga saat Momo Shiki bangkit Buruto masih bisa bangkit kembali Namun sepertinya cara ini tidak akan terjadi deh Karena kalau dilihat dari Buruto di masa depan Buruto masih menggunakan tubuhnya sendiri Dimana jelas terlihat Buruto masih memiliki mata jogan dan juga segel karmanya sendiri nih Karena kalau dia bangkit lewat tubuh Kode Maka dua hal ini tidak akan muncul lagi Kenapa jadi Kode yang menjadi target Kawaki Karena untuk menanamkan segel karma kepada seseorang itu Tidaklah sembarangan dan membutuhkan tubuh yang sangat cocok Karena berbeda dengan segel kutukan yang bisa diterima siapapun Segel karma hanya bisa diterima oleh tubuh yang kuat saja Makanya Jigen bahkan mengorbankan banyak anak kecil Untuk menjadi wadah dari segel karma yang tepat Dan jika tubuh itu tidak kuat Maka akan hancur begitu saja saat diberi karma Nomor 4 Melenyapkan Momoshiki saat dia bangkit Katanya Momoshiki yang ada di dalam tubuh Buruto akan segera bangkit nih Dan mungkinkah saat Momoshiki memulai kebangkitannya itu Dia bisa dilenyapkan saat itu juga? Itu bisa saja ya guys Dimana saat Momoshiki bangkit itu adalah seutuhnya jiwa Momoshiki yang muncul Dan itu bisa dibunuh seperti Utsutsuki lain Ya walaupun jika membunuh Momoshiki saat itu Mungkin akan membunuh Buruto juga Namun Buruto yang sekarat itu bisa disembuhkan kembali dengan kertas senin yang ada pada gunung Myoboku Ya di gunung Myoboku terdapat sebuah kertas segel khusus yang bisa menyembuhkan orang yang sekarat sekalipun Seperti saat Hamura sekarat diserang oleh Hagoromo Nah itulah pembahasan kami nih mengenai Naruto yang mencoba untuk mengeluarkan jiwa Momoshiki dari tubuhnya Buruto Jadi bagaimana menurut kalian ya guys? Kalau melihat dari manga Buruto chapter 57 tadi ya Dimana disini Naruto mencoba untuk mencari cara agar Momoshiki ini benar bisa lenyap dari tubuh Buruto Tanpa harus bangkit dari tubuh Buruto dan menyebabkan kematian Buruto nih guys Dan mungkinkah nantinya Orochimaru sang ahli segel kutukan Akan menemukan sebuah cara agar bisa mengeluarkan Momoshiki ini dari tubuh Buruto Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax